Ya, yang Kang Komor berada di Buntab, Cete Sumur. Ini di Buntab, Cete Sumur, Gelagaharjo, Cangkringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Kang Komor saat ini sedang berada di Buntab, Cete Sumur, Kalurahan, Gelagaharjo, Kapanewon, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Ya, ini sedang ada kegiatan itu dibanding pengolahan sampah dari Kapanewon, Sleman, yang ibu kota Kabupaten Sleman ke Kapanewon, Cangkringan yang ada di Gunung Merapi, di Lering Gunung Merapi. Dan ini adalah unian tetap Cete Sumur ya, di Gelagaharjo, Cangkringan. Jadi dulu, setelah erupsi Merapi itu, di sini dibuatkan gunian tetap untuk warga Cete Sumur Gelagaharjo, Cangkringan ini. Dan ini uniknya, di seberang, kalau Kang Komor nyeberang jalan, sebentar lagi Kang Komor tunjukkan, Kang Komor sudah akan sampai di Klaten. Ya, kawan-kawan semua, nah ini Kang Komor saat ini berada di Kabupaten Sleman. Tetapi kalau nyeberang jalan ini, ya, ini jalan menuju ke Bukit Wisata Kelangon. Ke arah atas sana, ini kalau nyeberang jalan ini, Kang Komor sudah berada di Klaten. Ya, kawan-kawan semua, saat ini Kang Komor ada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ini enak sekali Kang Komor kalau mau ke Sleman di D.I. dan Klaten di Jawa Tengah. Ini Kang Komor tinggal nyeberang saja. Nah, ini Kang Komor nyeberang. Ini sekarang Kang Komor ada di Sleman. Nah, kalau Kang Komor nyeberang lagi, Kang Komor berada di Klaten. Jadi orang sini ini, ya, tinggalnya di Sleman, beli bakso-nya di Klaten, Kang Komor tunjukin. Ya, warga Buntap, Jete Sumur, di Gelagaharjo, Cangkringan, ini bisa beli bakso di Klaten. Nah, ini warung bakso di Klaten, ya. Sedangkan ini, Buntap, Jete Sumur, itu di Kabupaten Sleman. Baik, kawan-kawan, untuk sementara sekian dulu dari Kang Komor. Ya, yang Kang Komor berada di Buntap, Jete Sumur. Nah, ini di Buntap, Jete Sumur, Gelagaharjo, Cangkringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.